Sikap seorang mu'min, bahwa seorang mu'min harus jelas. Jangan menampak-nampakkan diri seperti orang kafir. Ketika dia mengakui diri sebagai seorang muslim, tunjukkan bahwa dia seorang muslim. Maaf, aku tidak bisa minum khamer. Kenapa? Karena Allah mengharapkannya. Maaf, aku tidak mau berzinah. Kenapa? Karena Allah mengharapkannya. Maaf, aku tidak mau korupsi. Kenapa? Ini haram dalam ajaran Allah SWT. Maaf, aku tidak mau berbohong karena Allah mengharapkannya. Semua ini adalah sikap seorang muslim. Bahwa dia benar-benar punya perluan dari Allah SWT. Kalau orang kafir, dia memang tidak punya aturan. Dia hidup menurut dia. Dia bikin aturan sendiri. Dan dia tidak ada hubungan sama sekalian Allah. Ada apa, Pak Ustaz? Orang kafir melakukan kebaikan? Masa dia tidak ada pahala? Ya, tidak dapat. Karena apa? Risk kering dari Allah. Mungkin dapat pujian di kalangan manusia. Mungkin dapat hadiah-hadiah penghargaan. Itu urusan dunia. Tapi orang muslim berbeda. Dia hanya ingin penghargaan dari Allah SWT. Dia hanya ingin balasan dari Allah SWT. Inilah namanya ikhlas. Seperti air ini, Bapak Ibu. Kalau dimasukkan teh, Terus Bapak Ibu minum. Bapak Ibu minum apa? Minum teh. Airnya hilang. Kalau dimasukkan kopi, Minum apa? Minum kopi. Tidak sebut air kopi. Tidak. Dia minum kopi. Itu saja. Sama. Ketika seseorang beramal soleh, Ada campurannya di dalamnya, Maka otomatis. Sama dengan nol. Makanya setiap amal soleh, Yang dikerjakan seorang muslim, Harus murni karena Allah. Tidak ada kepentingan sama sekali. Pak Ustaz, Aku setiap hari Senin Kamis, Puasa Sunnah, Pak Ustaz. Tapi niatnya aku ingin langsing, Pak Ustaz. Ya sudah. Kalau dia dapat langsing, Alhamdulillah. Kalau tidak langsing, Sama dengan nun. Tidak dapat apa-apa. Aku, Pak Ustaz, Baca surah al-waki'ah, Surah duha. Ingin kaya, Pak Ustaz. Tapi kalau tidak kaya-kaya. Ya kalau kaya, Alhamdulillah. Kalau tidak kaya, Sama dengan nun. Tidak ada pahala sama sekali. Jadi kita beribadah kepada Allah, Murni karena Allah. Jangan dihubung-hubungkan dengan, Urusan-urusan duniawi. Kalau kita ingin minta urusan duniawi, Doa saja. Doa. Jangan diniatkan ibadah ini, Untuk urusan itu. Maka, Ibadah kita, Yang kita kerjakan, Murni karena Allah. Aku tidak menciptakan jinnah manusia, Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka begitu dia memahami, Ayat ini, Dengan baik, Langsung dia menyatakan, Iyakan abudu, Wa iyakan astahid. Hanya kepadamu, Ya Allah. Aku beribadah. Dan hanya kepadamu, Ya Allah. Aku minta tolong. Sampai jumpa di video selanjutnya.